Jangan lupa untuk subscribe youtube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah mulai nampak adanya keramaian dari wisatawan domestik? Ya Marvin dan juga penerbangan di rumah, mulai tanggal 1 Juli kemarin, itu kita baiklah mulai dibuka kembali. Sehingga untuk wisatawan domestik, sehingga memang penerbangan juga telah dibuka untuk penerbangan dari rute domestik. Dan saat ini saya sedang berada di Pantai Kuta Bali, dan terpantau situasi di Pantai Kuta Bali masih sepi begitu. Di pagi hari sampai siang hari ini masih tersepi. Hanya ada beberapa usatawan lokal yang memang menikmati Pantai Kuta. Dan resahkan dari keterangan dari petugas yang ada di Pantai Kuta dan juga legian, bahwa keramaian pengunjung akan dimulai pada sore hari. Sehingga karena pengunjung akan menikmati otak terbenam. Namun terpantau memang sekarang masih sepi, sehingga Pantai masih tampak lenggang begitu, Marvin. Ya, bagus. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Ya, penerapan protokol kesehatan di semua pantai di Bali dan juga objek-objek setelah di Bali memang telah serapkan secara ketat begitu. Sehingga apabila ada pengunjung yang ingin memasuki pantai maupun objek setelah di Bali, memang dipersilahkan atau diarahkan untuk menggunakan mencetangan dulu, mencetangan, lalu juga dicek suhu tubuhnya. Sehingga tidak ada pengunjung yang suhu tubuhnya tinggi maupun yang mengalami sakit dapat masuk ke pantai. Sehingga juga petugas-petugas di pantai juga sempat saya lihat memantau para pengunjung untuk tetap menggunakan masker dan tetap berjaga jarak begitu. Baik. Seberapa keras teguran bagi mereka yang mengabaikan protokol kesehatan bagus? Apakah kemudian akan diperlakukan denda di sana? Untuk sampai saat ini belum ada pemberlakuan denda untuk para pengunjung maupun serapat yang melanggar protokol kesehatan. Namun memang hanya diberikan teguran lisan sehingga mereka tetap menggunakan masker. Apabila ada yang diketahui tidak menggunakan masker, maka mereka akan diminta untuk kembali ke rumah mengambil masker begitu. Sehingga sampai saat ini hal-hal. Masyarakat yang tidak mengindahkan perpengsatan begitu. Baik. Bagus putera. Terima kasih. Saya akan ke Makassar, Sulawesi Selatan, ada rekan Zevanya Sara. Zevanya, bagaimana antusiasme masyarakat di libur panjang air pekanin di kota Makassar? Ya Marvin, untuk libur panjang akhir pekan ini, masyarakat Sulawesi Barat maupun masyarakat Sulawesi Selatan ini cukup antusias untuk mendatangi sejumlah tempat wisata. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih melandah ke dua wilayah tersebut. Seperti di objek wisata Pulau Pasir, Putih, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ini yang sudah mulai diserbu oleh ratusan pengunjung, baik itu dari Polewali Mandar maupun dari berbagai daerah pada libur panjang akhir pekan ini. Dan objek wisata Pulau Gusung, Toraja atau Pasir Putih ini terletak di wilayah Kelurahan Amasangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di tempat wisata ini, pengunjung juga ini dapat bermain pasir di pantai, berenang, bakar ikan, dan menikmati berbagai wahana yang telah disiapkan, baik itu oleh pihak pengelola wisata seperti beranabut, snorkeling, dan juga memancing. Dan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tempat wisata ini, pihak pengelola wisata pun tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti dengan menghimbau kepada pengunjung agar mencuci tangan pada wastafel yang telah disediakan, menggunakan masker pada satu lokasi wisata, dan tetap menjaga jarak antar pengunjung lainnya. Dan hal serupa, ini juga terlihat di tempat wisata yang berada di Grand Water Boom Mandai Maros, di mana pada hari Sabtu ini, ratusan pengunjung nampak telah memadati lokasi wisata ini. Dan menurut pihak General Manager Tempat Wisata tersebut, Musli Adi Saluni, jumlah pengunjung di lokasi wisata ini diprediksikan akan terus bertambah pada sore hari nanti. Dan selain itu juga, pihak pengelola wisata ini akan memperketat protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di tempat wisata tersebut. Seperti dengan mengecek suhu tubuh bagi para pengunjung, lalu pihak pengelola juga terus menghimbau kepada para pengunjung melalui tulisan yang dipasang di setiap titik tempat wisata maupun alhimbauan secara langsung kepada pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian Marvin, kembali ke Anda di studio. Baik, Sefanya, bagaimana kemudian kepatuhan warga terkait dengan protokol kesehatan di sana? Ya Marvin, dari dua lokasi wisata tersebut yang kami pantau, ini memang rata-rata warga sudah mulai patuh dalam menerapkan protokol kesehatan di mana setiap warga yang datang ke tempat kedua tempat wisata tersebut ini terpantau sudah memakai masker. Lalu ketika berada di lokasi wisata, mereka juga ini menerapkan jaga jarak baik itu untuk antara pengunjung yang satu dengan pengunjung yang lainnya. Selain itu, juga bagi para pengunjung yang ada di tempat wisata, yang ada di Maros ini, pihak pengelola tempat wisata ini juga telah menyiagakan sejumlah petugas untuk memantau bagi para pengunjung dalam menerapkan protokol kesehatan. Jika memang mereka tidak menerapkan protokol kesehatan, nantinya ini akan dihimbau agar menerapkan protokol kesehatan ataupun bisa diberikan saksi-saksi lainnya. Begitu Marvin. Demikian Marvin kembali ke Anda di studio. Saya Pak Yassara dan Bagus Putra. Terima kasih teman-teman untuk memberikan informasi perkembangan Anda.